Halo para pendengar CCTV malam Seperti biasanya di video kali ini Mimin akan menceritakan cerita horor dan kisah sejarah mitos Untuk menemani kegabutan malam kalian guys Dan di video kali ini Mimin udah bawain kalian cerita tentang mitos Yang ada di salah satu tempat destinasi wisata air terjun Yaitu Coban Rondo Oh iya guys, minggu kemarin Mimin juga udah bahas cerita dan mitos Mengenai air terjun ngelirip juga ya Buat kalian yang belum nonton Kalian bisa tonton videonya yang udah Mimin upload di minggu sebelumnya Jadi tanpa berlama-lama seperti apa ceritanya Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya Kalian subscribe dulu ke channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Juga agar gak ketinggalan setiap Mimin upload video terbaru Dan juga like dan share video ini Agar Mimin semakin bersumat lagi ke depannya Dan ya matikan lampunya Siapin kopi dan jemilannya Kalau sudah siap mari kita mulai ke ceritanya Air terjun Coban Rondo selalu memikat banyak pengunjung Karena pesona dan keindahannya Namun dibalik keindahannya Air terjun alami tersebut Tersimpan mitos yang dipercaya banyak orang Salah satu mitos Coban Rondo Adalah siapa saja yang datang ke air terjun tersebut Bersama pasangan atau kekasih Maka mereka akan putus atau hubungannya berakhir Air terjun Coban Rondo yang terletak di kawasan Pujon Kabupaten Malang Memiliki arti lain air terjun janda Ini dikisahkan memiliki sejarah yang memilukan Cinta segitiga antara Dewi Ancerwati Dan Raden Baron Kusumo Dan Joko Lelono Yang berakhir tragis membuat air terjun ini Menyimpan banyak mitos Joko Lelono dan Raden Baron Kusumo Yang tewas akibat perkelahiran Memperebutkan Dewi Ancerwati Sebagai wanita idamanya Membuat kesedihan mendalam Dewi Ancerwati yang merasa kecewa Dan duga mendalam akibat Meninggalnya Raden Baron Kusumo Yang tak lain adalah suaminya Kemudian menetap di balik air terjun Konon batu besar yang berada Di bawah air terjun Coban Rondo tersebut Merupakan tempat dimana Dewi Ancerwati menunggu Raden Baron Kusumo dulu Rata pilu Dewi Ancerwati Di balik air terjun itu Dipercayai masyarakat Membawa kesialan Bagi pasangan yang berkunjung ke sana Tapi sebagian masyarakat Dan pengunjung juga ada Yang tak mempercayainya Seperti Christine Pengunjung air terjun Coban Rondo Yang mengaku Tak percaya mitos tersebut Kalau mitos putus Setelah kesana Gak percaya Karena saya pernah Kesana bareng pasangan Dan masih awet Sampai sekarang Ujar Christine Namun Ia mengatakan Kalau mitos adalah Tergantung kepercayaan Mungkin kalau percaya Bisa saja Kejadiannya Meskipun Menjiman misteri Dan mitos Tak Mengurangi Minat masyarakat Untuk Kunjung Ke air terjun Coban Rondo Setiap tahunnya Air terjun ini Selalu ramai Ujungan Terutama Di hari libur Oke guys Jadi sampai sini dulu Video kali ini Dan buat kalian juga Yang punya cerita horror Atau pengalaman horror Yang bisa diceritakan Kalian bisa share cerita kalian Melalui IG At CCTV Malam ID Juga ya guys ya Jangan lupa juga Di follow Dan terima kasih Sudah mendengarkan Cerita kali ini Dan mimin untuk diri Semoga bisa Tidak nyenyak Dan Bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa